Menu pagi-pagi hari ini 1499 rupiah Saya punya tips gimana caranya untuk memotong pisang Tiba-tiba dibuka udah kepotong aja Oh magic tuh Oh enggak kak saya mau magic magic Iya nih donatnya nih Dimakan Bowie makan Bowie Tuh donat Makanannya kayak makanan orang ya Iya kan Ini memang makanan anjing kan Hampir tadi gue simpen Gue pikir buat manusia Atau buat hewan juga Apa namanya nih mbak? Donat Donat buat anjing ini Dodging berarti ya Dodging ya Coklat Eh kita sapa dulu sahabat pagi di rumah dong Selamat pagi, pagi-pagi Selamat Selamat Masih ada kuasa ya disupaya Bisa menjalankan silahkan Ya ini makanan yang ada disini Gak bisa buat kita makanan buat donat kuasa Iya tadi saya pikir udah saya mau simpen buat kuasa Kalau ini justru dog food Cuman bentuknya kayak keks ya Kayak keks ya Jadi mereka kalau Nambahnya memang memproduksi ini Iya Khusus untuk makanan-makanan hewan Khusus untuk makanan anjing Khusus anjing aja? Iya Aku lebih concernnya ke anjing aja Oh gak mau yang datang lain Sekarang udah anak-anak yang banyak juga kan anjing bilang tahun mesen gue nya disini ya Iya Oh Dia tuh gembira kalau dikasih begini Gembira ya wuiah Ya wuiah Oh Oh Itu juga ya Iya Coba-coba ini berapa rasa ini? Ehm Banyak sih sebenernya banyak Cuman ini Kayak Sampai ada sepuluhan lebih lah Oh Ini pudingnya juga ya Iya Ini dengan beef brokoli Iya Ini lamb Blood milk Atau cheese Puding juga ada Ada Iya Idenya dari mana sih Mbak? Mbak siapa Mbak? Jessica Jessica Idenya Idenya sebenernya dulu dari piar anjing sendiri Terus kayak anjingnya kan ulang tahun Terus tuh Karena sayang banget sama dia tuh Yang silly ini Jadi Mau ngasih apa gitu yang spesial kan Akhirnya aku tuh kayak browsing-browsing Ternyata di luar negeri banyak Karena di Indonesia gak ada Jadi aku coba bikin dari situ Membuka kesempatan juga untuk berbisnis ya Iya Ini bahannya sama gak sih Sama kue yang biasa kita makan Kalau dilihat dari bentuknya tuh kayaknya kok Kayak mirip gitu kan Gak ada ingredients dog foodnya Bahan-bahannya sih human grade ya Bisa dikonsumsi manusia juga sebenernya Cuman kita Pemilihan bahannya aja Yang aman buat anjing Karena gak semua bahan kue aman dikonsumsi anjing Jadi ini sebenernya dimakan manusia juga boleh? Boleh Oh gitu Ada yang suka gak? Ada Ada Kadang-kadang majikannya makan Eh enak lebih enak gitu Daripada yang merasa-merasa gitu Pudingnya juga gitu? Iya Bisa dimakan sama manusia juga? Karena ada yoghurtnya Ada rotinya juga ya dia? Iya Iya namanya Ntar buka toko ini namanya bretjing Roti anjing ya Iya Bretjing Terus ini masih pakai tepung juga Ya tapi yang whole weight Oh yang whole weight Tapi beneran Tapi beneran kalau ingredientsnya itu Lebih sehat Lebih sehat Lebih sehat itu Enggak terparik bikin buat manusia juga apa? Sebelumnya justru Sebelumnya Pastry Buat manusia Tapi gak diseriusin gitu Karena temen aja Temen aja Temen suka bikin Bikinin dong yang gini gitu Tapi ini unik Artinya membuka peluang yang Belum bisnisnya Belum-belum engeh banget kan? Tapi ternyata pesanan-pesanan banyak Peju Tuhan banyak Banyak ya? Oh Ngomongin soal hewan Ini ada anjing yang menunggu antrian makanan Jadi di video ini ada sekumpulan anjing Yang sedang mengantri untuk mendapatkan makan malam Jadi anjing ini sabar menunggu ketika namanya dipanggil oleh majikanya untuk Jadi dia antri ya? Iya untuk punya kebagian jatah makanan Antri ketika dikasih jatah makanan Mana sih? Mana dikasih makannya? Oh satu Nomor satu Eh dipanggil Oh lucu banget Ih nurut Dia nurut loh asli itu Di sana tuh rapi-rapi ya Tempat-tempat kandang itu tuh ya Oh dipanggil satu-satu Oh ya ampun Lihat Oh dipanggil namanya langsung jalan tuh dia Yang pasti sih dia melihara anjingnya banyak banget ya Oh ngantri ya Lucu banget Eh itu baru dateng oh he he gak ngantri Yang masuk aja Oh dipanggil sesuai nama Sorry Ya ampun Asli nih gue Oh god Tinggal satu lagi Ngambak yang terakhir Ngambak yang terakhir Ngambak yang terakhir Tapi dapet kue loh kalau yang gitu Yang terakhir ngambak pada belakang nih bodo amat gitu Kalau untuk keknya itu mulai dari harga berapa? Mulai dari harga 198 ribu sampai ya tergantung requestnya Tergantung requestnya Yang paling ribet itu pernah gak sih sampai menghabiskan kue yang sangat mahal banget itu Pernah Pernah berapa harga kue ini? Kira-kira satu juta setengahan ya Satu juta setengah Dia requestnya lapangan bola gede banget Pulang tahun gue aja kake gitu ya Pulang tahun lu pada pada gitu gak? Oke ini ada tempat chat message untuk manusia ya Oh cat Oh cat Tempat chat Namanya juga habis ini acara sahur Tempat pijit kucing ya ampun Jadi yang mijit Oh ini sebetulnya buat tempat pijit manusia Cuman yang mijitinnya tuh kucing Ada di Jepang ini Ti Sebenernya ada yang mijit juga ya Cuman si kucing itu cuman buat meramaikan suasana ya Begitu ya Ya ampun Kok rasanya? Nggak Ya ampun Dihabisan ya Ya ampun Ya ampun Apa rasanya nih gua Gak enak ini Mbak Ya ampun Itu tetep dipijit juga Cuman dia buat meramaikan lah Gitu kan Tapi kan dia kayak beneran ngerti gitu Itu kayak akli banget lagi ya Mukanya lempong banget Mukanya kayak kucing banget lagi ya Mukanya kucing itu ya Oh ini pudingnya berapa nih pudingnya? 20 Biasanya buat appetizer? Iii Ini enak juga Harus makan Ini pernah dicobain juga gak Pernah Rasanya asem-asem gitu karena ada yogurt Yogaernya Oh doyan ya tapi anjingnya Bagus yogurt buat anjing Iya iya terus buat manusia juga Iya Buat manusia juga ya Biasa ya mocca Jadi kita lihat lagi nih Tau MacGyver? Tau Vedet Ya kan ada lagunya gitu kan Jaeded Gak lupa itu amplified Ini http Masih embryo waktu itu Itu masih fungus��도 Jadi sesi udah ada waktu itu udah nonton Tapi ini bukan masalah jagoan MacGyver Tapi ada sebuah kadal besar Yang bernama MacGyver Kadal yang warna merah lagi Ini Kalau biasanya kan melihara anjing, kucing Ini kadal Ini yang dimiliki oleh seorang perempuan Asal San Diego Dia memilih kadal Argentina sebagai hewan peliharaannya Awalnya mereka tidak pernah merasa takut Ketika untuk memutuskan Menjadikan kadal Yang diberi nama MacGyver ini sebagai binatang peliharaan Scott dan Ice memang menginginkan Binatang-binatang peliharaan yang berbeda dengan orang lain Kadalnya gede banget Kadal Kadal Ini bukan biawak Dia sama majikannya juga udah nurut ya Dia iya iya Bobo dalam tempat tidur Karena memang ini geli ya Ngeliatnya kayak apa gitu ya Agak gondokan ya dia ya Enggak dia emang gitu pak Emang dia sangat kompaksanya mau ajikan Majikannya itu bener-bener berpre kekadalan ya Memikirkan hak kadal gitu kan Emang kadang-kadang kalau melihara binatang yang berbeda dengan orang lain itu unik juga sih Cuma asal berani aja Oke Terima kasih ya Nama bakery-nya apa? Mr. Lee Bakery Instagramnya ada Kalau misalnya ada yang mau tahu Ada Jual di online juga Mr. Lee Docs Bakery Mr. Lee Docs Bakery Mr. Lee Docs Bakery Coba cek di Instagramnya Yang punya peliharaan anjing Yang mungkin mau ulang tahun Atau ada acara sunatan anjing Iya oke Sukses selalu ya Terima kasih banget Pak C mau kemana? Belum juga lebaran udah mau pulang kampung aja Bisa ada punya mesin yang bisa setrika sendiri gak sih? Setrika sendiri? Oh saya kalau udah mudik segala macem Nyetrika paling ogah deh Pak C Buat apa? Kenapa emang di rumah gak ada setrikaan? Gak ada Tapi ada nih Kalau gak apa ada ya Mesti cuci Terus bisa sekalian nyetrika ya? Nyetrikanya gak capek-capek Gak pakai begini-begini Ada saya punya Jadi Pak C nanti saya kasih tau Supaya kamu besok-besok gak usah lagi nyetrika pakai tangan Pakai apa terus? Pakai hati Yaudah Tolong ya titip ya Iya ya ya makasih Tolonglah Tetap titip aja Yaudah ntar dijelasin sama Bang Re Soal mesin setrikaan yang praktis dan juga unik ya Tetap dibagi-bagi Semangat! Terima kasih telah menonton!